Pihak kepolisian Jambi mengamankan narkotika jenis sabu dengan berat 52 kg. Barang bukti tersebut diamankan pihak kepolisian dari kedua orang pelaku. Poloresna Jambi mengunggapkan temuan barang bukti sabu dengan berat 52 kg atau senilai 50 miliar rupiah dari kedua orang pelaku. Diketahui kedua pelaku tersebut berinisial F46 tahun yang merupakan pekerja swasta dan MA 27 tahun yang merupakan oknum pegawai lapas Jambi. Kapoloresna Jambi Kompenspol Eko Hayudin menyampaikan penangkapan ini berawal dari informasi masyarakat yang memberikan informasi tentang adanya transaksi di dekat SMP Negeri 7 Kota Jambi. Sampai jumpa kepolisian Jambi Kompenspol Eko Hayudin menyampaikan Pada salah satu rumah tepatnya di Jalan Cacapirin 1, Kelurahan Simpan Paksim, Kecamatan Berarepura, kita berhasil mengamankan sabuan pelaku berinisial FAA dengan mendapatkan atau mengamankan barang putih. Tarang putih K1 seberat 32 juta. Dari hasil penungkapan kasus tarang putih K1 ini, total yang berhasil yang kita amankan untuk pelaku sebagian dua orang, yang pertama adalah FAA umur 46 tahun pekerjaan swasta, alamat Kepalikot, dan pelaku yang kedua. MA alias A, 27 tahun, alamat Jalan Cacapirin 1, Puluhan Simpan Paksim, Kecamatan Berarepura, dan pelaku merupakan oblong pekerjaan swasta. Sementara untuk peran kedua pelaku, yakni MA sebagai penerima awal sebelum nantinya dikirimkan kembali ke daerah tujuan, lalu F sendiri berperan sebagai pengedar yang akan mendistribusikan ke beberapa provinsi di luar Jambi. Atas perbuatannya, kedua pelaku dikenakan Pasal 114 Ayat 2 atau 112 Ayat 2 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman pidana mati dan penjara seumur hidup. Sandi, Jek TV, Laporkan. Selamat menikmati.